Intro Saudara-saudari Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40 Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem Untuk menyerahkan dia kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada diatasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Atas dorongan roh kudus Simeon datang kebaik Allah Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya Sekarang Tuhan biarlah hamba ini hambamu ini pergi dalam damai Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari engkau Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu cahaya yang menyatakan kendakmu bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Yusuf dan Maria amat heran Akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan banyak orang di Israel Serta untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Pada waktu itu ada pula di Yerusalem Seorang nabi perempuan anak Wanuel dari suku Aser namanya Hana Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah menikah ia hidup tujuh tahun bersama suaminya Sampai sekarang ia janda Dan telah berumur delapan puluh empat tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Pada saat itu juga Hana pun datang kebaik Allah Dan mengucap syukur kepada Allah Serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan Kembalilah Maria dan Yusuf berserta Yesus ke kota kediaman mereka Yaitu kota Nasaret di Galilea Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat Penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari bayangkanlah gambaran keluarga kudus yang datang kebaik Allah Dengan semangat pengorbanan dan ketaatan Maria dan Yusuf tiba di baik suci untuk mempersembahkan korban kemiskinan mereka Bukan korban orang kaya Mereka mempersembahkan putra sulung mereka untuk menguduskannya bagi Tuhan Yohanes Paulus kedua pernah berkata Kata-kata ini bergema di baik Allah di Yerusalem Saat 40 hari setelah kelahiran Yesus Maria dan Yusuf mempersiapkan diri Untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan Dengan menekankan kontras antara tindakan sederhana dan rendah hati Dari kedua orang tua dan kemuliaan dari peristiwa tersebut Seperti yang dirasakan oleh Simeon dan Hana Penginji Lukas rupanya ingin menyatakan bahwa baik Allah sendiri Sedang menantikan kedatangan sang anak Ini adalah momen ketika Allah menyatakan Kristus imam besar yang sejati ke dalam baik suci itu sendiri Ini adalah momen perjumpaan pertama Israel dengan Kristus Simeon dan Hana mewakili Israel Kedua orang Yahudi yang sudah lanjut usia dan setia ini Telah menantikan seumur hidup mereka Untuk melihat anak yang tiba-tiba dibawa kehadapan mereka di baik Allah Israel telah menanti dengan penuh sukacita Kedatangan Kristus selama ratusan tahun Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya Bayi itu adalah Immanuel Yang juga merupakan Raja Israel yang benar Seperti yang dijanjikan oleh bacaan pertama kita hari ini Pada waktu itu akan datang di baik suci Tuhan yang kamu cari Dan akan datang utusan perjanjian yang kamu rindukan Ya, ia akan datang Demikianlah firman Tuhan semesta Allah Saudara-saudari Allah menjanjikan pada Simeon yang saleh dan taat Karunia penglihatan Melihat Tuhan dengan matanya sendiri Ini adalah penglihatan yang luar biasa Yang akan kita alami ketika kita melihat Tuhan secara langsung di surga Simeon ingin melihat dengan matanya sendiri Cahaya yang akan menyinari semua bangsa Dia merindukan Tuhan datang Membawa belas kasihan, keadilan, dan kebenaran kepada dunia yang hancur Seperti Ayub, ia rindu untuk melihat Kristus berinkarnasi di bumi Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup Dan bahwa pada air zaman ia akan berdiri di atas bumi Dan mataku akan melihat dia dan bukan orang lain Simeon menerima berkat memeluk Tuhan Simeon juga bertemu dengan Maria Menawarkan sebuah jenis kabar sukacita kedua kepadanya Melalui karunia penglihatan rohani dari Allah Ia memberitahukan misi Yesus yang sesungguhnya di kayu salib Dan bahwa Maria akan memiliki bagiannya sendiri dalam penderitaan di kayu salib Saudara-saudari Kita adalah murid-murid Kristus Juga akan mengambil bagian dalam penderitaan dan penebusannya Hana adalah seorang wanita yang menginspirasi dengan sifat kepelawanannya Ia dikenal sebagai seorang nabiah Yang berarti ia juga diberkati dengan penglihatan rohani Lukas menyebutkan keturunannya dari keluarga Asher Bersama dengan nama ayahnya Ia menikah dan menjanda Kemudian menghabiskan hidupnya melayani Tuhan di baik Allah Terus-menerus beribadat, berdoa, berpuasa, dan menantikan Mesias Ketika ia melihat Yesus Ia tahu bahwa saat itu adalah waktu kunjungan Tuhan Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang Israel yang tidak mengetahui waktu kunjungan Allah Ketika ia bertemu dengan Yesus Ia segera menjalankan peran kenabiannya Pada waktu itu juga ia datang dan mulai memuji-muji Allah Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem Saudara-saudari Apakah kita memiliki keyakinan yang penuh pengharapan pada Tuhan? Bagaimanakah kita berjumpa dengan Kristus dalam doa dan sakramen-sakramen Dan kemudian memperkenankan orang lain untuk berjumpa dengan Kristus melalui kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Satu-Saudari Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita